Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dengan Ustaz Hewis dalam pembelajaran PAI Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam nyindungan Allah SWT Sebelum pembelajaran dimulai kita bisa berdoa bersama-sama ya Sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman Amin Nah teman-teman Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tema terakhir di semester 1 yaitu tema 4 kewajiban dan hak dengan subtema 4 yaitu kewajiban dan hakku sebagai warga negara Ada pun yang dimaksud sebagai bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan adat, bahasa, sejarah, dan pemerintahan sendiri Bangsa Indonesia sendiri adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa di dalam satu wilayah Indonesia Warga adalah orang-orang dari satu penduduk kemudian negara adalah suatu kelompok yang tinggal di wilayah yang sama Nah yang dimaksud dengan warga negara adalah semua orang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu Nah ada pun contoh kewajiban kita sebagai warga negara yang pertama yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan yang kedua wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang ketiga yaitu wajib menghormati hak asasi manusia yang keempat yaitu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang kelima yaitu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ada pun hak yang harus kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia yang pertama yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang kedua hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang ketiga hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang keempat yaitu hak kelangsungan hidup yang kelima hak perlindungan yang keenam hak kepemilikan yang kedelap yang ketujuh yaitu hak pendidikan dan masih banyak lagi nah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103 yang artinya dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliya bermusuh-musuhan maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk Alhamdulillah kita sudah memasuki pembahasan yang akan kita bahas yaitu kisah Nabi Su'aib alaih salam Nabi Su'aib ini kaumnya disebut dengan kaum Madiam kaum Nabi Su'aib adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah yang bernama Ma'an di pinggir negeri Syam mereka terdiri dari kaum orang-orang kafir yang mengenal yang tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa kaum ini menyembah pohon yang lebat atau juga disebut dengan Aikah adapun Nabi Su'aib alaih salam melarang kecurangan kepada kaum Madian diutuslah oleh Allah seorang Rasul ia bernama Nabi Su'aib Nabi Su'aib kepada mereka agar mengingatkan perbuatan-perbuatan dan kelakuan-kelakuan yang dilarang oleh Allah SWT serta membawa kerugian bagi sesama manusia serta mengakibatkan kerusakan dan kebinasaan masyarakat mereka mereka diajak agar berlaku adil dan jujur terhadap dirinya sendiri dan terutama terhadap orang lain meninggalkan pengkhianatan dan kezaliman serta perbuatan curang dalam hubungan dagang perampasan hak milik seseorang dan penindasan terhadap orang-orang yang lemah dan miskin kemudian kaum kebinasaan kaum Madian kaum Madian ini benar-benar ingkar Nabi Su'ai balizala merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab Allah yang menimpa mereka maka Allah membinasakan kaum Madian dengan disambarkan petir yang sangat keras disertai gempa yang sangat kuat kaum Madian dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena menolak untuk beriman kepada Allah cukup sekian cerita singkat dari ustazah tentang Nabi Su'ai balizalam teman-teman boleh menceritakan kembali kisah Nabi Su'ai balizalam ini dalam bentuk video kita tutup pembelajaran dengan baca hamdalah bersama-sama sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah hiropil alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di semester 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati